Anggota Korps Brigado Mobil atau Brimob Aibda Edi Santosa menjadi korban begel pada selasa 15 Februari 2022. Seorang warga memberikan kesaksian kalau dirinya melihat korban dalam kondisi tak berdaya. Warga itu mengatakan jika sebelumnya tak ada orang yang mau menolong anggota Brimob tersebut. Kesaksian itu diungkapkan Sarwono Limas Kelurahan Jatir Raden. Sarwono mengatakan jika korban sempat diajuhkan oleh sejumlah pengendara yang melintas sampai merangkak mencari pertolongan. Aibda Edi sendiri mendapat luka yang cukup parah seusai dibegal. Korban dibajok pada bagian kepala dan lengan dan sepeda motornya raib di gondol pelaku. Selesai kejadian ia tergeletak lemas di pinggir jalan dengan darah bercucuran. Kondisi jalan pada saat itu memang sepi namun terdapat sejumlah pengendara yang melintas baik roda 2 atau roda 4. Sarwono sendiri awalnya muncul rasa takut saat pertama kali melihat korban merangkak. Ia kemudian menghampiri secara perlahan, baru kemudian menghubungi ketua RT setempat. Saat itu ia juga mendengar teriakan korban yang meminta tolong lantaran dirinya di bacok begal. Kasih Humas Polres Metro Bekasi Kota, Kompol Erna Ruswing Andari mengatakan, persiswa itu berawal saat korban baru pulang dari dinas sekira pukul 2 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat. Korban mengendarai sepira motor dari arah Pondok Gede menuju Cilengsi. Di tengah perjalanan, ia dipepet 3 orang dan langsung disabot menggunakan celurit. Ia kemudian menangkis sabotan senjata tajam itu menggunakan tangan kosong hingga dirinya mengalami luka serius. Kompol Ernaagen Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton